Oke, kenapa kita studi seni rupa ya? Jadi topiknya pagi ini adalah mengenai dunia visual. Ini sebagai materi pertama yang terkait dengan mata kuliah saya. Tujuannya pertama adalah agar Anda mengetahui dan dapat menjelaskan nanti ya mengenai apa sih itu dunia visual dan kenapa abad 21 itu disebut dengan abad visual. Jadi itu yang harus Anda sadari. Dan kemudian yang kedua, apa pengaruhnya visual bagi kehidupan kita? Jadi apa pengaruhnya, hal-hal yang sifatnya visual itu bagi kehidupan kita? Tentu yang dimaksud kita ya manusia. Terus yang nanti yang ketiga, apa implikasi sosial kulturalnya ketika kita membaca dunia visual itu? Dunia visual kan macam-macam ya. Segala sesuatu yang tampak secara indrawi, dinikmati dengan mata, akhirnya menghasilkan persepsi. Dan persepsi itu membentuk pengalaman. Jadi Anda begitu lahir itu kan mata Anda menatap segala sesuatu yang akhirnya dimasukkan ke otak, ya direkam di otak, dan dari situlah Anda membangun realitas. Jadi memahami realitas itu karena Anda memasukkan informasi dari dunia, dari luar diri Anda. Kemudian setelah masuk ke pikiran, Anda olah informasi itu, Anda pikirkan, dan kemudian Anda dijadikan pengalaman, jadi pengalaman. Nah ini nanti saya tunjukkan apa pengaruh visual pada kehidupan kita. Nah kita tahu bahwa abad 21, abad 21 sekarang ini yang sedang terjadi, disebut abad visual. Silahkan Anda cek ya, pada saat Anda bangun tidur, ketika Anda meraih HP Anda di dunia layar Anda itu, layar HP maksudnya, maka Anda berinteraksi semuanya itu berbasis visual. Ya memang sedikit teks, tetapi visual sangat menentukan. Kemudian Anda lihat televisi, juga visual. Lihat iklan visual, lihat rumah visual, lihat barang-barang di sekitar Anda, visual semua. Lihat baju yang tumpuk di almari, baju yang Anda pakai. Ya segala hal yang Anda lihat, itu sebenarnya adalah realitas visual. Yang sifatnya tentu material, material, jadi bersifat fisikal. Nah sekarang ada visual itu ada yang sifatnya material, yang betul-betul bisa kita alami langsung, bisa kita raba, kita tahu dimensinya, ketebalannya, dan seterusnya. Tetapi juga ada visual yang sifatnya ada di ranah digital, ada di ruang digital. Ada image. Jadi kalau visual masuk ke layar, layar HP, layar televisi, layar internet, dan seterusnya, itu yang kita nikmati seolah-olah dunia itu terbangun di situ. Jadi ada seolah-olahnya itu, seakan-akan. Tetapi sekarang di hari ini, yang seakan-akan itu justru yang mendominasi kita. Jadi kita ini tiba-tiba yang dulu sebelum ada internet kita itu mengalami secara langsung, secara otentik, realitas itu. Sekarang realitas itu ditransformasi menjadi realitas virtual. Bukan visual lagi, tetapi virtual. Virtual yang visual, visual yang virtual. Jadi visual itu ada dua, visual yang virtual, dan visual yang fisikal. Jadi yang fisik itu ya benda-benda di sekitar Anda, materi-materi yang di sekitar Anda yang sejauh itu bisa dilihat, dinikmati dengan indera mata, yang kemudian membentuk pengalaman, itu disebut dengan visual yang fisikal. Yang fisik. Tetapi yang visual yang ada di dunia layar, itu adalah visual yang virtual. Nah sekarang Anda bandingkan nanti, Anda amati, apakah yang visual fisikal, itu lebih mempengaruhi kita dibanding dengan yang visual virtual. Nah coba Anda nanti riset ya, kecilan ya, kenapa misalkan di dunia politik misalkan ya, yang Anda sebenarnya tidak tahu calon yang sesungguhnya, Anda pernah berjabat tangan, tidak pernah berdialog langsung, tetapi kita menjadi emosional hanya gara-gara kita setiap hari diprovokasi secara visual virtual. Jadi kita ini kan tiba-tiba menjadi manusia yang serba, yang emosional gitu, melihat segala suatu, padahal yang kita lihat itu semuanya itu dihadirkan melalui dunia virtual itu. Ya memang ada plus minusnya itu, tapi misalkan kalau kita lihat plusnya, misalkan kalau ada pemberitaan tentang gempa bumi, tentang bencana banjir, tentang macam-macam, orang juga melihat virtual itu tadi, kemudian rame-rame tergerak karakter humanismenya, saling membantu. Padahal itu semua hanya diketahui melalui dunia virtual itu. Jadi akhirnya lama-lama yang virtual itu seakan-akan menjadi sesuatu yang sebenarnya. Karena mengadu-adu emosi kita, empati kita, simpati kita itu dibentuk di dunia virtual, di abad 21 itu. Ya berbeda dengan abad yang sebelumnya kan. Yang abad sebelumnya orang itu ya langsung secara otentik, langsung berhadapan face-to-face, dan pengalaman itu dibentuk secara fisikal. Nah ini gambaran dari abad visual dan abad virtual sekarang ini. Jadi abad 21 itu sekarang menjadi dua arah. Ya abad visual yang fisikal masih tetap jalan, tetapi kemudian sebagian besar, bahkan saya katakan sebagian besar, ya hidup kita itu dipengaruhi oleh abad visual yang virtual. Nah kita hari ini tidak bisa lepas dari seperti ini. Anda sehari-hari seperti ini, dengan saya juga begini, Anda menatap saya melalui HP Anda, melalui laptop Anda, saya juga menatap Anda melalui laptop saya. Sementara kita belum saling mengenal secara fisik, Anda belum mengenal saya secara fisik, belum melihat saya secara utuh. Secara utuh itu artinya fisik dikenali secara utuh, termasuk saya juga belum mengenali Anda secara utuh. Tetapi kita sudah terikat secara emosional itu, ada hubungan antara dosen dan mahasiswa. Ada hubungan tanggung jawab, ada hubungan relationship, jadi saling memerlukan di situ. Karena saya dosen, saya memerlukan mahasiswa. Karena Anda posisinya mahasiswa, mahasiswa memerlukan dosen. Nah, jadi ada hubungan dialektika yang saling memerlukan, dan nanti sama-sama akan membangun pengalaman baru. Anda berdialog dengan saya, mendengarkan kuliah, dan nanti mungkin bertanya. Di situlah kita bertukar pikiran di situ. Jadi ketika menatap ini pun, sebenarnya kita sedang mentransfer pikiran kita pada layar ini. Dan kalau layarnya itu bisa interaktif, kita sebenarnya juga sama dengan seolah-olah seperti sebenarnya. Seperti kejadian yang betul-betul fisikal. Nah, kemudian di dunia hari ini, abad 21, kita tidak bisa menghindar dengan dunia visual. Karena itu, Anda belajar seni rupa itu sebenarnya nanti pada akhirnya juga akan belajar bahasa visual. Dan memang arah dari mata kuliah ini nanti arahnya juga akan mengenal sedikit banyak mengenai visual language, bahasa visual. Logo-logo semacam ini, ini yang setiap hari hadir di dunia kita. Kita setiap hari berkebutuh dengan Youtube, dengan Facebook, dengan Google, dengan macam-macam yang menjadi dunia kita hari ini. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan siapapun. Di dunia manapun, di tempat manapun, itu kita langsung berinteraksi dalam waktu yang sama, dalam ruang yang berbeda memang, tapi waktunya sama. Maka kemudian, seolah-olah, sudah tidak ada jarak sekarang. Sekarang yang ada itu cuma durasi, jarak sudah tidak ada. Jadi, pertemuan sekalipun kita dengan orang Amerika, dan memang secara fisikan jauh sekali, terbang ke sana membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, gara-gara ada media informasi seperti ini, kita bisa berdialog melalui Zoom, kita bisa melalui Facebook dengan Youtube, itu kita bisa meringkas jarak itu menjadi durasi, waktu. Jadi, kita bertemu berdasarkan jarak, tetapi satuannya sudah waktu. Jadi, itulah yang kemudian ada ahli yang mengatakan, dunia hari ini itu sudah tidak ada jarak. Jadi, dunia itu dilipat. Dilipat itu artinya, Anda tahu karena kertas itu lebar, kemudian Anda lipat, itu bisa Anda lipat sampai berkali-kali sehingga kertas itu menjadi kecil sekali itu. Artinya, segala hal yang dulu terentang luas, gara-gara dilipat, kemudian menjadi satu. Jadi, saling berdekatan. Jadi, intimitas itu dibangun oleh waktu yang sama. Ini yang menarik dunia hari ini. Dan itu tidak dialami oleh orang-orang yang lahir sebelum abad 21. Terutama yang abad 19 ke belakang itu Anda bayangkan orang-orang dulu itu gimana membangun komunikasinya itu. Padahal, pada saat itu alat transportasi juga belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang ada pesawat yang luar biasa cepat, itu juga itu pun masih lama. Apalagi dulu gitu. Apalagi dulu. Nah, dengan demikian, dunia hari ini itu adalah dunia yang dilipat istilahnya. Dunia yang dilipat. Jadi, sudah tidak ada sebenarnya perbedaan tempat itu. Karena sama-sama bisa menikmati dalam satu layar yang sama. Ini fungsinya kita nanti belajar seni rupa untuk memahami realitas-realitas zaman dulu sampai sekarang. Kita bandingkan komunikasi visual secara fisikal dan komunikasi visual secara virtual. Nah, generasi sekarang seperti Anda semua, kalau saya kan generasi yang lahir zaman batu ya. Jadi, kaki saya separuh itu ada di zaman batu. Maksudnya itu zaman sebelum ada internet. Ya, ketika saya kuliah dulu di tahun 80-an, saya mulai kuliah awal ya, 80-an awal. Ya, itu belum ada internet sama sekali. Ya, artinya kita ini betul-betul ya datang hadir di kelas, mendengarkan dosen memberi kuliah, ya semua bahan bentuknya buku, ya dan harus sering hadir di perpustakaan kalau membaca buku. Ya, kalau sekarang kan lain. Sekarang, generasi sekarang seperti generasi Anda sekarang ini disebut dengan generasi internet, generasi netizen, ya warganya itu disebut dengan warga net, ya netizen. Kalau saya dulu masih citizen, ya city, ya warga kota, warga negara. Ya, jadi sekarang sudah netizen. Nah, netizen itu dibangun dengan komunikasi seperti ini. Menggunakan piranti-piranti lunak dan piranti keras yang semuanya itu bisa menampung keinginan Anda untuk memperoleh informasi dari manapun. Nah, ini yang menarik dunia hari ini itu seperti itu. Oleh karena itu, di awal saya sudah ketegaskan, mahasiswa sekarang itu kalau sambat tidak mendapatkan bahan kuliah itu agak kelewatan. Alasan itu tentu tidak beralasan. Kenapa? Ya karena di internet sudah banyak sekali gitu ya. Anda klik visual gitu ya. Visual studies itu. Itu sudah banyak sekali informasi yang mengenai seperti itu. Jadi, sudah tidak ada alasan lagi di era hari ini itu Anda beralasan untuk tidak mendapatkan bahan. Karena semuanya itu tersaji dengan sangat menarik di dunia layar, di dunia internet. Nah, ini tolong disadari perubahan zaman sekarang itu harus betul-betul disadari, dinikmati, dan Anda harus menjadi manusia hari ini yang menggunakan piranti-piranti itu untuk mengembangkan diri secara positif ya. Oke, yang berikutnya kita lihat ya. Peradaban dari masa ke masa itu kalau digambarkan secara grafis itu seperti ini ya. Jadi dulu sebelum masuk zaman internet, internet itu ada di sini. Sebelumnya manusia itu sudah lama sekali itu bergerak pelan ya. Jadi tidak ada grafik yang naik secara eksponensial. Eksponensial itu naiknya langsung menukik. Ini kan pelan saja mulai dari 4.000 tahun sebelum masehi. Itu dunia itu masih diliputi zaman agrikultural, zaman pertanian. Oleh zaman pertanian itu kan sangat mengandalkan tenaga manusia. Tenaga manusia sangat. Makanya mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek buyut Anda dulu. Itu jarang memiliki anak sedikit itu. Ya minimal itu sepuluh. Ya minimal sepuluh. Kenapa? Ya karena anak itu ya nanti kalau besar semua harus ke sawah, harus ke tegalan. Ya untuk membantu menanam sayur, menanam padi, menanam ketila pohon, dan seterusnya. Sehingga nanti bahan-pangan itu dimakan bersama. Jadi dulu itu orang-orang dulu anaknya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena zamannya masih zaman kebudayaan pertanian. Dan pertanian sangat mengandalkan manusia di situ. Nah setelah zaman itu berkembang, sampai kira-kira abad 18, abad 18, 1740, itu manusia memasuki apa yang disebut dengan zaman industri. Jadi zaman industri di sini mulai. Nah zaman industri itu sebagian tenaga manusia itu sudah diganti mesin. Ya diganti mesin sudah. Jadi yang semula mengandalkan manusia 100 persen, ya berikutnya karena sudah ditemukan mesin-mesin, ya dengan demikian yang semula dikerjakan manusia diganti mesin. Dengan demikian SDN mulai berkurang. Dan setelah itu dunia industri terus naik seiring juga ditemukan peralatan-peralatan yang makin canggih, ya di penghujung abad 20, ya. Jadi di sekitar tahun 1995, ya manusia sudah memasuki zaman digital, ya sudah zaman digital. Di era komputer ya sudah mulai, sudah mulai ada ya, saya juga sudah mulai merasakan itu di tahun-tahun 90-an pertengahan itu saya sudah mulai belajar komputer. Dulu ada namanya sistem DOS, sekarang Windows, dulu DOS, lalu aplikasinya yang bisa dipakai waktu itu belajar Excel, belajar Office, ya. Ya tapi masih sederhana tidak sampai seperti sekarang, ya masih sangat sederhana. Jadi kita membuat teks-teks itu sangat sederhana, sekarang kan bisa ditambah-tambah macam-macam, bisa di insert gambar dan seterusnya. Ya sangat sederhana. Dan waktu mulai belajar mendesain misalkan, ya mulai ada software ya Photoshop, dan bahkan Photoshop itu waktu itu dikursuskan di beberapa tempat. Di Surabaya itu waktu itu awalnya banyak kursus-kursus desain itu, ya belajar Photoshop, prehand, dan seterusnya. Tapi makin hari, makin sekarang itu makin tidak ada, tidak laku itu sudah. Nah kenapa? Ya karena itu sudah kayak makanan sehari-hari, ya tanpa kursus pun kita sudah bisa melakukan. Karena apa? Sudah ada habitus, kebiasaan untuk menggunakan software-software semacam itu. Nah dengan demikian, semua hal sekarang ini yang dulu dikerjakan di agrikultura, kemudian lalu di era industri, makin hari tenaga manusia itu makin berkurang. Semua beberapa pekerjaan itu sudah bisa diselesaikan secara komputer, ya melalui dunia komputer. Dan akhirnya tenaga manusia ya tentu berkurang. Tingkat cerita kemudian sampai kepada zaman hari ini, yang disebut dengan zaman informasi, ya ini kita memasuki zaman informasi sekarang ini. Ya di tahun 2020 sampai 2035-an itu ini kita masih tercekam oleh apa yang disebut dengan information age, zaman informasi. Yang disebut zaman informasi itu apa ya? Ya informasi tentu melalui banyak media itu ya. Jadi informasi itu ya memang kita segala hal itu dikonstruksi dan direkonstruksi melalui informasi baik sifatnya tekstual, oral, maupun gambar. Jadi apa itu sekarang didadikan strategi berkomunikasi baik digital, terutama memang digital, informasi itu diproduksi sedemikian rupa untuk mempengaruhi orang. Dan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru justru melalui melimpahnya dunia informasi ini. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya sekedar sebagai konsumen informasi? Ya apakah kita juga bisa menjadi produsen informasi? Nah, tumpah Anda refleksikan diri pada diri Anda semua ini. Apakah saya, Anda maksudnya, termasuk saya tentu, apakah hanya sekedar sebagai konsumen? Ya bagaimana kita menjadi informan, menjadi produsen informasi? Nah jadi kita harus banyak melakukan belajar. Karena kalau kita tidak belajar banyak, tidak banyak membaca, tidak banyak meriset, tidak banyak mengetahui, tidak banyak bertanya, Maka kita nanti umur-umur ya akan menjadi pengguna saja, bukan sebagai produsen. Nah karena itu saya di era informasi itu sekarang mulai gesit memproduksi apa saja yang saya bisa, yang bisa saya lakukan. Ya saya share menggunakan sarana-sarana yang ada termasuk di Youtube, ya itu saya gunakan itu. Ya untuk apa ya? Saya tidak mau lagi hanya sekedar duduk di pinggiran menikmati zaman informasi ini. Saya juga harus keluar menjadi produsen informasi. Nah dari situlah yang kemudian diri kita dianggap ada. Jadi ketika kita ini bisa menjadi produsen informasi, maka nanti kita akan mendapatkan eksistensi baru. Ya kita dianggap ada di dunia ini. Karena kita memiliki jejak virtual. Jadi kalau saya membuat acara di Youtube itu, ya itu artinya kita memiliki jejak virtual. Ya selain saya juga tetap menulis buku, itu juga saya akan nanti di kemudian diri akan dikenang karena diri saya selama hidup ada jejak tekstual. Jadi tekstual berupa buku, tulisan-tulisan di majalah, di koran yang sudah saya lakukan sejak pertengahan 80-an. Jadi jejak tekstual, nah sekarang karena zamannya virtual, saya juga ingin dikenang nanti di kemudian hari saya ada jejak virtual. Nah disitu. Nah sebaliknya Anda karena belajar di seni rupa, ya mulai berpikir, ah saya di kemudian hari akan mendayagunakan dunia internet ini untuk mendapatkan jejak virtual. Nah kemudian yang berikutnya, ya nanti pada suatu saat nanti pada tahun-tahun yang akan datang diproyeksikan oleh ahli sekitar antara tahun 2035 sampai 2050, kita itu akan ini, akan memasuki zaman yang disebut dengan Age of Perceived Technology. Jadi dimana di zaman itu, ya orang sudah tidak lagi mengelak kehadiran teknologi sebagai sebuah bentuk pernyataan diri. Jadi kita tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Zaman itu sudah mengunci kita, ya bahkan menghigumuni kita. Ya segala sesuatu itu berada di dalam kondisi yang serba baru dan bahkan mengejutkan. Jadi seringkali mengejutkan. Tiap hari kita itu mendapatkan kejutan-kejutan. Berita apapun sekarang kita sangat mengendalakan teknologi. Saya mengumumkan apa saja di tempat, di HP Anda itu langsung semua satu kelas bisa membaca. Ya hanya gara-gara bahwa itu ada WA grup. Bayangkan kalau tidak ada WA, ya tidak ada sarana seperti itu, wah betapa ribetnya komunikasi itu. Ya harus satu persatu dihubungi. Dan bahkan kalau dulu zaman saya kuliah di tahun 80-an, informasi itu hanya bisa dilihat di papan pengumuman. Di depan kantor jurusan. Jadi kalau kita tidak sering ke kampus, ya sudah kita tidak dapat pengumuman apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Nah sekarang kan tidak. Anda belum pernah hadir ke kampus, tetapi sudah banyak mendapatkan informasi tentang UNESA itu apa, jurusan itu siapa, dosennya seperti apa. Sekalipun itu baru informasi awal ya, tetapi kan sudah mendapatkan itu. Hanya kita ada di dunia sekarang ini dengan memanfaatkan informasi. Jadi sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana strategi kita masing-masing ini memanfaatkan dunia informasi itu untuk tetap produktif. Membangun komunikasi dengan siapapun, dimanapun. Dan kapanpun. Nah ini. Oke. Yang berikutnya, sekarang apa sih yang tidak dipraktekan secara apa itu melalui teknologi informasi itu semua. Termasuk guru atau dosen mengajar juga seperti ini kondisinya. Sudah kelas itu juga mulai dari anak SD bahkan, atau TK sudah dilatih menggunakan peralatan informasi. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah mahir memainkan HP, menggunakan HP. Itu sebagai sebuah keniscayaan hari ini. Kalau itu dilarang ya enggak mungkin. Lahirnya saja sudah di era informasi masa dilarang menggunakan HP. Yang harus diawasi justru ketika menikmati kontennya itu. Kita harus membimbing. Bagaimana konten itu kita dapatkan dan lalu kita pahami. Bukan melarang menggunakan HP. Bukan melarang menggunakan internet. Atau membatasi. Kalau membatasi memang juga perlu. Membatasi dalam arti 24 jam hanya nongkrong di depan layar tanpa sosialisasi secara fisik keluar. Ya jangan. Jadi harus ada pengawasan juga dalam memperoleh informasi itu. Nah dunia ini sekarang kenyataannya seperti ini. Mau seperti apa kita? Sudah enggak bisa. Seperti dunia sekarang ini abad-abad sekarang kita kena pandemi ya. Semua informasi kita dapatkan semua di layar. Berapa jumlah orang yang tertular, berapa yang meninggal, di mana saja, di dunia mana saja, di Amerika, di Jepang, di mana. Bisa kita dapatkan di internet. Kita bisa membanding-bandingkan dengan antar negara itu. Bagaimana penanganan pandemi itu. Kita bisa mengetahui itu lagi-lagi karena kita masuk ke dunia virtual. Dunia layar itu. Nah ciri-ciri abad 21 itu, ciri-ciri abad 21, kalau kita mau pelinci agak detail gitu. Abad 21 itu disebut dengan abad informasi sudah pasti ya. Tadi sudah kapan, di mana saja kita bisa memperoleh. Karena itu model Anda belajarnya itu adalah pembelajaran ini diarahkan untuk mendorong mahasiswa itu, untuk mencari tahu dari berbagai sumber, ya bukan diberitahu. Jadi bukan maksudnya itu bukan dosen itu terus memprovokasi Anda untuk mendapatkan materi dari dosen saja, tetapi justru mengarahkan Anda untuk mencari tahu sendiri. Ya kenapa? Ya karena sudah berlimpah-limpah informasi. Jadi kalau Anda kuliah itu hanya masih ideologinya itu, pengertiannya bahwa kuliah itu mesti ketemu dosen, ya itu kuliah abad lampau itu. Ya sekarang kuliah hari ini itu dosen itu hanya sekedar ya sekali-sekali bertemu untuk mendiskusikan, untuk memantik Anda, ya memantik Anda, untuk menyamang hati Anda, untuk selalu mencari tahu secara mandiri apapun. Yang kedua, ciri abad 21 itu adalah komputasi. Komputasi segalanya melalui internet, melalui komputer. Dan karena dia akan dapat menyajikan informasi lebih cepat dan lebih kini terupdate. Sekarang misalkan Anda langganan koran dibanding dengan langganan koran digital. Itu ketinggalan sudah. Koran sekarang itu banyak yang-banyak yang sudah gelung tikar. Sekarang ini. Koran majalah kalau tidak mengupgrade dirinya dengan memanfaatkan kekurangan di dunia yang serba cepat, di dunia digital itu, dia akan ditinggal pangsa pembacanya. Karena itu sekarang banyak koran-koran yang sudah tutup. Banyak majalah yang sudah gelung tikar. Kenapa? Ya karena ada perubahan besar di dunia informasi itu. Perubahan bentuk penyajiannya dan seterusnya. Bahkan TV pun sekarang terancam, bubar. Televisi itu sekarang banyak sudah tidak ditonton kecuali masih orang-orang di kampung-kampung, di desa-desa yang memang penikmat televisi masih ada. Tetapi di kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil pun, televisi itu makin hari sudah tidak banyak ditonton orang. Apalagi kalau acaranya cuma gitu-gitu saja. Karena sekarang larinya ke dunia internet. Bahkan setiap orang sudah bisa jadi penyiar berita sekarang ini. Setiap orang sudah bisa jadi komentator apapun. Sekalipun tidak ahli, tetapi dia bisa mengomentari apapun. Melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter. Jadi oleh karena itu, oleh karena itu implikasinya di dalam perkuliahan harus diarahkan mahasiswa itu mampu merumuskan masalah. Bukan hanya menyelesaikan masalah. Atau menjawab. Jadi Anda sendiri dengan berbagai realitas di sekitar Anda itu, Anda harus bisa merumuskan masalah. Apa yang sungguhnya terjadi. Berikutnya, ciri-ciri abad 21 itu otomasi. Menjangkau segala pekerjaan rutin. Jadi, ya artinya di sini, seperti kita ini, kuliah tidak bisa dilaksanakan secara fisikal. Ya, bisanya daring. Yang luring nanti dulu. Nah, coba Anda rasakan. Apa bedanya kuliah daring dan kuliah luring? Kuliah online dan offline? Itu apa bedanya? Apakah Anda merasa mendapatkan sesuatu? Apa yang hilang dari kuliah daring? Apa yang hilang dari kuliah daring? Dan kalau kuliah luring, kuliah offline, apa yang nikmat dari kuliah luring, kuliah offline? Atau apa yang kurang dari kuliah luring? Jadi masing-masing ada plus minus di sana. Yang berikutnya, abad 21 itu abad komunikasi. Dari mana ke mana saja, ya kita bisa sangat cepat sekali. Karena itu pembelajarannya harus diupayakan bekerjasama dan kolaborasi. Karena itu saya membuka kuliah daring itu kan mahasiswa saya artinya orang yang mendengarkan dari mana-mana gitu ya. Tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar UKT. Kan enak sekarang. Ya, semuanya sudah perlu bayar UKT. Bahkan saya pernah guru ya dengan teman-teman dulu. Biasanya saya kalau di kelas itu ya sering memutar video-video dari berbagai dosen internasional. Ya tentu dalam bahasa Inggris ya itu. Video-video itu saya putar di kelas ya untuk dilihat seolah-olah kita mengikuti kuliahnya dia. Dari berbagai universitas terkenal dunia. Nah, dengan demikian sesungguhnya. Kalau kita aktif, intensif mendengarkan berbagai sumber dari macam-macam itu lalu bedanya apa kita kuliah di Indonesia dengan kuliah di Amerika, di Inggris, di manapun. Ketika para dosen yang menyebarkan informasinya itu melalui dunia layar. Ya melalui YouTube. Yang bahan-bahan kuliahnya bisa kita nikmati di situ. Jadi sebenarnya sama dengan kita ini ya kuliah universitas betul-betul terbuka ya. Jadi bukan kuliah terbuka tapi ada tambahannya betul-betul. Jadi artinya kuliah yang dosennya itu bisa dari mana-mana. Jadi nanti ijazahnya juga dari berbagai universitas dalam tanda kutip ya ijazah itu. Artinya perolehan informasi itu kita mendapatkan dari banyak sumber. Inilah yang betul-betul saya harap Anda merubah cara berpikir Anda yang dari cara berpikir yang sangat ter... yang masih analog, yang lokalistik ya. Harus betul-betul dibuka wawasannya keluar. Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Saya kuliah daring dengan banyak orang itu untuk mengetahui sejauh mana mereka itu bisa memahami dan kita pikir bersama-sama secara kolaboratif. Dan nyatanya di beberapa kampus itu malah kuliah-kuliah saya yang saya tayangkan di YouTube itu mereka putar di kelas nobar ya, nonton bareng. itu kan sama dengan mahasiswa di universitas lain seolah-olah saya ajar langsung padahal saya bukan dosen formal di mereka. Jadi ini dunia yang hari ini seperti itu situasinya. Jadi terjadi pergeseran paradigma belajar abad 21 sekarang itu. Oke. Sekarang kita lihat hari ini sudah saya katakan tadi realitasnya itu realitas virtual. Dan realitas virtual itu nanti dipahami menggunakan teori apa yang disebut dengan hyper semiotika. Nanti apa itu? Semiotika itu sendiri itu apa? Hyper itu tentu melampaui ya. Ya semiotika adalah ilmu tanda dan sistem tanda yang bermakna ya. Jadi disitu ilmu tanda dan sistem tanda untuk membangun makna terhadap suatu realitas. Itu semiotika. Dan hyper itu berarti tanda-tanda yang dihasilkan dari dunia virtual. Nah itu. Itu nanti kita kita ada bagiannya sendiri nanti kita belajar tentang ilmu semiotika. Ilmu tanda dan sistem tanda. Nah kita lihat coba. Kalau kita belum pernah punya pengalaman melihat ini secara fisik artinya kita datang ke museum Louvre di Perancis. Di sana ada koleksi yang sangat terkenal sebagai kanon abad renesans karya seorang maestro yang sangat luar biasa namanya Leonardo da Vinci. Kita melihat lukisan ini Mona Lisa. Tetapi gara-gara ada dunia visual sekalipun kita belum pernah ke sana kita sudah bisa mendapatkan informasi itu pengetahuan tentang hadirnya lukisan Mona Lisa yang pernah diciptakan Leonardo da Vinci di abad renesan di Eropa saat itu. Dan kita mendapatkan pengetahuan tentang sosok perempuan yang digambarkan dengan senyum yang misterius tatapan mata yang tajam dengan teknik renesan teknik klasik seperti ini melukis dengan teknik realis yang dilukis dengan sangat rinci oleh seorang maestro abad renesan Leonardo da Vinci seperti ini. itu capaian itu karena pada saat itu dunia masih belum ada namanya foto ya belum ditemukan kamera dengan demikian representasi dunia realitas itu dihadirkan secara liris ya di dunia kanvas dengan keterampilan seorang seniman ya keterampilan tangan seorang seniman ya craftmanship seorang seniman dipertaruhkan untuk mentransfer realitas yang fisikal ya dihadirkan secara liris di atas kanvas dengan teknik melukis realis ya tentu diperlukan teknik pencahayaan perspektif di sini anatomi dari dibalik lukisan ini banyak ilmunya ilmu anatomi pencahayaan dari mana arah cahaya lalu bayangan ya kemudian perspektif jauh dekat ya lalu kemudian teknik bagaimana cara melukis kain agar kelihatan lemes ya kain itu kelihatan terlipat-lipat ya ini seperti apa lalu bagaimana teknik membuat bayangan mulai dari bayangan yang jatuh yang yang apa itu yang kuat sampai akhirnya menghilang ya di batas-batas perbatasan sehingga di perbatasan bentuk ya yang seolah-olah ada volume di situ ya ada volume ada seolah-olah ini bisa dipegang ada volume ya padahal semua kalau dipegang yang rata ya dipegang di anda tangan anda tempelkan di kanvas ya rata tidak menonjol ya seolah-olah menonjol gara-gara ada teknik pentahayaan ya nanti kita sebut kheorus kuro kheorus kuro jadi teknik bayangan dari terang ke gelap dan dari gelap ke terang ya itu nanti kita bahas nanti pada mata kuliah sejarah seni ya oke ini adalah dunia yang masih dilihat secara fisikal ya nah beda dengan sekarang ini ya hari ini gara-gara dunia itu sudah ada peralatan ada macam-macam software yang ada di komputer maka lukisan agung kayak Leonardo da Vinci itu bisa dimainkan seperti ini ya akhirnya sifat keagungan itu ya karakter keagungan yang adiluhung yang maestro itu menjadi apa itu menjadi rontok ya dibalik ini ya ini kan sudah agung ya menghanyutkan ya beda dengan ini ya akhirnya menjadi sekedar bermain-main disini artinya hal yang agung dijungkir balikkan yang maestro dijungkir balikkan karakternya itu gara-gara dunia hari ini dimungkinkan untuk memainkan segala sesuatu secara visual akhirnya jadi seperti ini ya nah ini juga di dunia film misalkan ya kalau Anda pernah menonton film Avatar ya Avatar ini ada ini sebenarnya syutingnya kayak gini ya jadi syutingnya itu ada seorang bintang yang yang sama-sama dishoot dengan mangap seperti ini tetapi gara-gara juga ada teknik yang disebut dengan animasi ya maka ini bisa diganti ditransfer ke sini jadinya karakternya jadi beda ya nah ini di dunia apa sinematografi modern sudah sangat luar biasa termasuk ini ya termasuk ini film ini seolah-olah wah ini ada apa itu orang yang menatap ini ya bangunan di di bawah bukit yang penuh dengan salju ya apakah benar syutingnya itu ada di pemandangan seperti ini dan harus naik di puncak gunung seperti ini ya saya kira ini tidak sama sekali ini hanya di studio dan ada di dunia layar semua ya dan ini yang kemudian hadir seolah-olah nyata seolah-olah ada padahal itu dunia rekaan semua yang ada semuanya ada di dunia virtual itu ya seolah-olah ada seperti Anda melihat film dinosaurus ya itu gimana itu kayak benar-benar ada gitu ya jadi dunia yang dulu pernah hadir itu bisa di hadirkan ulang melalui dunia virtual ya dan seperti ada beneran itu artinya wah kita seperti menghadapan realitas yang benar-benar ada gitu ya nah inilah apa itu dunia hari ini abad 21 bisa memainkan citraan-citraan virtual yang kemudian membangun realitas-realitas virtual yang sekarang kita nikmati bersama itu nah sekarang yang berikutnya bagaimana dunia itu gambar terutama visual itu membangun hasrat ya membangun keinginan ya kita lihat juga anda kalau minum kopi ya minum kopi dan kopi anda anda letakkan cangkir diletakkan di cangkir dan cangkir itu ya putih seperti ini maka relasi anda minum cangkir itu ya relasi fungsi hanya menikmati kopi saja gitu ya kan dan ini kalau dijual kira-kira harganya 5 ribu kata-kata begitu satu kopi satu cangkir kopi 5 ribu atau mungkin malah lebih murah 3 ribuan tapi begitu yang namanya gelas ini kita ganti ya dan gelas ini ada gambar ya seperti ini ya maka kita sudah beralih ya beralih situasi beralih emosi ya jadi ketika ada branding di situ ya ada starbucks di situ sekalipun isinya tetap kopi karena di situ anda dikasih kata-kata dan anda hanyut di situ ya the best cafe for the best you wah ini kan seakan-akan kita meminum kopi starbucks itu ya kita ini seolah-olah makhluk yang terbaik di situ ya apakah benar itu kalau kita minum kopi terus jadi makhluk terbaik gitu secara real ya ya bisa jadi kita ini hanya termakan oleh emosi artinya di situ yang ingin saya katakan anda ini diprovokasi kita semua ini diprovokasi oleh citraan gambar ya jadi gambar itu bisa jadi mempengaruhi kita ya jadi gambar itu bisa mengarahkan emosi kita bisa mengarahkan pikiran kita ya bisa mengarahkan keberpihakan kita ya dan seterusnya dan seterusnya jadi gambar itu luar biasa pengaruhnya di dunia hari ini ya terutama di dunia periklakan semua itu berurusan dengan visual dunia periklanan itu ya inilah yang yang sekarang betul-betul ilmu ini bagaimana cara mengolah gambar ya dan gambar itu mampu menghadirkan sesuatu ya imajinasi baru tentang lifestyle tentang gaya hidup ya dan kemudian kita terhanyut di situ ya nah kalau sudah seperti ini maka harga kopi itu tidak lagi Rp3.000-Rp5.000 tadi tetapi ini kita bisa mengeluarkan uang kita dari dompet kita bisa sampai Rp50.000 hanya minum kopi satu gelas ini coba nah ini gara-gara apa bisa mahal apakah kopinya memang sangat berbeda sama sekali ya apakah memang kualitasnya memang jauh berbeda dengan kopi yang kita minum sehari-hari saya kira kok enggak enggak juga ya ya kita begitu kopi itu dimasukkan di sini maka ada citraan yang berbeda ada emosi yang dikendalikan di situ yang dipengaruhi di situ di sini nah inilah dunia gambar itu sekarang seperti itu gambarannya nah juga begini kita kalau naik pesawat ya kalau pesawat itu belum ada belum ada logo-logonya ya ini masih jenisnya aja airbus ya dan putih maka kita juga tidak akan bisa memilih ya naik apapun oke tapi begitu pesawat itu mulai ada logonya ada Garuda ada Lion ada CityLink ada macam-macam ya ya maka kita akan mulai memilih begitu pesawat itu sudah mulai ada Garuda Indonesia ya ya ada Singapur Airline ya maka sekalipun fisiknya jenisnya sama sama-sama katakanlah sama-sama Airbus ya maka orang akan emosinya beda gitu tingkat ketenangan naik pesawat itu akan beda karena setiap citraan menggunakan gambar ada logo Singapur Airline ada logo Garuda ya kondisi emosi kita ya jiwa kita itu akan berbeda sekali ketika sama-sama kita naik pesawat maskapai di Indonesia saya kalau pergi ya sejauh masih ada Garuda saya tetap naik Garuda ya kecuali tidak ada penerbangan Garuda ya terpaksa pakai yang lain itu kenapa ya karena begitu naik Garuda jiwa itu merasa tentrem ya hanya gara-gara ini logo ini kita merupakan wah itu Garuda saya harus naik Garuda ya pertama dijamin citraan tentang waktunya relatif tepat pelayanannya relatif baik ya dan macam-macam jadi disitu gambar itu mewakili apa kinerja mewakili mutu kan disini tidak disebut ya kan di pesawat ini tidak ditulisi macam-macam ada pelayanan baik pramugarinya cantik-cantik wah macam-macam tidak ada kan tulisan seperti itu tidak ada tapi hanya diwakili gambar yang disebut logo oleh karena itu dari gambar itu kita terus percaya menggunakan maskapai itu sebagai pilihan jadi komunikasinya melalui gambar melalui gambar yang dalam bahasa komunikasi atau bahasa grafis disebut logo jadi gambar itu sedemikian provokatif ya sekarang ini di era hari ini sedemikian penting untuk mengarahkan dunia kita nah sementara itu jauh sebelumnya jauh sebelum abad 21 ya jauh sebelum abad 21 kita berkomunikasi apa manusia itu berkomunikasi melalui gambar ya di ditemukan gambar-gambar di gua ya di zaman prasdarah ya orang-orang dulu sebelum ada bahasa lesan bahasa tulisan ya secara canggih seperti sekarang manusia dulu komunikasinya menggunakan gambar artinya sebelum orang itu berkomunikasi secara lesan maupun tulisan terutama tulisan ya orang mengawali berkomunikasi itu dengan gambar karena begitu gambar itu penjelasannya tidak banyak ya begitu kita melihat gambar yang sederhana ini seperti siluet-siluet garis-garis sederhana ini maka kita langsung bisa menerka itu gambar apa ya orang berburu ya misalkan ini orang berburu padahal disini tidak ada tulisannya orang berburu ya dan yang diburu apa ya hewan ini hewan yang besar yang perbandingannya dengan orangnya sangat jauh dan tentu hewan yang diburu itu hewan yang dipilih yang hewan yang paling mungkin membahayakan ya di kehidupan manusia zaman itu kemudian rame-rame hewan itu diburu ya termasuk ini ya termasuk ini jadi ini adalah satu ungkapan pengalaman manusia dulu yang diungkapkan secara visual nah kemudian di era berikutnya di Mesir misalkan orang-orang dulu di Mesir juga ya menggunakan bahasa visual seperti ini ya bahkan sampai akhirnya menggunakan bahasa visual itu ditransfer menjadi kode-kode bahasa yang disebut dengan hieroglyp ya huruf bergambar ya huruf bergambar dan yang ahli arkeologi bisa ini membaca ya saya tidak bisa tapi dari situ bahwa mereka ingin membangun realitas dunia yang dipaham itu menggunakan gambar di situ terus juga ini ya bukan lagi gambar yang dipakai komunikasi tetapi juga bangunan raksasa kalau kita melihat ini secara visual maka yang terbentuk imajinasi kita dan apalagi ini dibangun sekitar lima ribuan sebelum masehi ya itu kan kita bisa membayangkan betapa kayanya zaman farau zaman itu ya dia mampu memobilisasi manusia zaman itu untuk membangun monumen atau piramid yang sebesar ini anda bandingkan dengan kecilnya manusia manusia yang ada di bawahnya itu sekecil sekali tidak kelihatan di sini atau ini yang agak ini kecil sekali dibanding dengan ini yang mendekati di pojok ini kelihatannya dibanding dengan besarnya piramid berarti anda bisa mengimajinasikan betapa besarnya piramid itu kita seakan-akan kecil sekali hampir tidak kelihatan dibanding dengan sosok piramid ini dengan demikian dari gambar itu kita bisa mengimajinasikan di era itu sebelum ada peralatan canggih belum ada mesin belum ada angkat berat mesin yang bisa mengangkat batu ke atas bagaimana orang dulu bisa membangun bangunan sepraktasa ini sebesar ini jadi gambar itu bisa menghadirkan imajinasi yang lebih kaya daripada sekedar tulisan maksudnya seperti itu ini juga ini Yunani Yunani klasik Yunani klasik di abad-abad sebelum Masei sekitar 300an sebelum Masei 500an sebelum Masei orang Yunani sudah bisa membangun bangunan yang memiliki presisi tingkat tinggi seperti ini ada peradaban membangun tiang-tiang membangun tiang penyangga bangunan yang dibangun sedemikian gagah dan ada jarak-jarak tertentu yang nanti nanti di dalam estetika ada pengetahuan khusus ya di sana ada estetika golden section di era Yunani intinya kalau kita melihat seperti ini kita bisa membayangkan bisa me-imajinasikan peradaban itu sudah sedemikian tingginya waktu itu dan ini adalah bangunan gereja di abad pertengahan sudah dibangun di abad pertengahan gereja gotik Anda juga lagi-lagi bandingkan dengan manusianya manusia yang melihat di sekitar gereja cuma sekecil seperti ini sementara bangunannya sebesar ini jadi di abad pertengahan antara abad 3 sampai abad ke-12 masehi manusia Eropa juga sudah memperlihatkan cita rasa tinggi terhadap seni bangun arsitektur yang sedemikian rumit sedemikian rupin mulai dari bawah sampai atas penuh dengan ornamen penuh dengan ornamen jadi citraan-citraan yang rumit disitu kita juga memiliki hal yang sama jadi orang dulu berkomunikasi secara visual melalui seperti ini ya buru-budur misalkan yang dibangun abad sekitar abad antara abad 7-8 masehi bayangkan itu abad 7-8 masehi itu sekitar tahun 700-an sampai manusia jawa sudah bisa membangun monumen sebesar ini ya buru-budur bisa dibayangkan batu-batu yang dikumpulkan ya dari mana tidak mungkin ada di sini dari jauh ya kemudian setelah batu kumpul mereka ukir ya dan ukir yang diukir adalah batu ya betapa canggihnya teknologi saat itu ya dan ini dibangun secara presisi ukurannya itu presisi artinya itu tepat ya bagaimana mereka memiliki pengetahuan geometrik yang sudah sangat canggih seperti ini ya sementara ilmu matematika pada saat itu apakah sudah hebat seperti sekarang ya bagaimana dia membentuk lingkaran ini sedemikian baik ya tidak mencong sana mencong sini tetapi betul-betul lingkaran seperti ini ya dan kemudian dia bisa menghitung tepat darah antar setupa kecil ini ya sampai akhirnya pada setupa yang besar di tengah itu nah itu kalau tidak ada hitungan-hitungan yang presisi ya tidak mungkin ya nah dengan demikian melalui gambar ini kita bisa mengetahui banyak informasi dari sini betapa tingginya manusia Jawa abad 8 itu sudah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat itu ada dan dikuasai gitu ya terus yang berikutnya kita juga bisa berimajinasi tentang sebuah kerajaan sebuah ya kerajaan yang bisa menghadirkan bangunan seperti itu pertama mesti kerajaan itu pasti kaya karena harus ngongkosi sedemikian banyak tenaga kerja ya terus butuh makan butuh macam-macam kan disitu ya dan itu tentu kerajaannya kaya gitu karena tidak kaya tidak mungkin bisa bisa melaksanakan atau membangun bangunan sebesar ini ya itu yang berikutnya tradisi wayang beber kita juga adalah bentuk komunikasi ya zaman itu untuk membangun cerita narasi-narasi tentang legenda narasi tentang cerita rakyat ya dan narasi-narasi tentang ajaran-ajaran kebijakan masa lalu yang kemudian dilukis secara visual yang biasanya nanti dimainkan oleh dalang untuk menceritakan setiap panel-panelnya di wayang beber itu nah nah sekarang yang berikutnya adalah itu masuk manusia abad-abad lampau ya nah ternyata hal yang sama itu juga diteruskan dalam peradaban modern ya dimana setiap kota setiap bangsa itu membangun identitas ya yaitu dengan membangun landmark contohnya ini nah kota modern kalau kita melihat Evel ya tower ya Evel ya menara Evel ya jadi kalau kita melihat ini apa yang kita bayangkan ya ini tentu langsung Paris padahal tidak ada tulisan tidak ada apapun gara-gara ini ini identitas Paris itu akan menjadi tanda ya jadi begitu kita melihat ini oh ini Evel ini kota Paris jadi ini identitas identitas ya jadi dari struktur secara visual secara material yang dibangun oleh namanya itu juga Evel juga yang bangun itu ya dengan struktur baja yang sampai hari ini ya sampai hari ini masih berdiri megah dan menjadi apa tempat wisata yang paling diminati ketika orang berkunjung ke Eropa terutama di negara Perancis ya nah ini juga ketika kita ada ini ya Opera House ya maka kemudian kita langsung wah itu Sydney jadi citraan Sydney sebagai kota besar itu diwakili oleh sebuah bangunan yang memiliki karakter ya memiliki karakter Opera House itu membangun karakter tentang imajinasi tentang kota Sydney ya begitu ada kota ini langsung orang langsung itu Sydney gitu juga ini ya ketika Presiden kita yang pertama Bung Karno membangun Monas Monumen Nasional di pertengahan tahun 60-an ya membangun Monas dalam rangka untuk menghadirkan itu begitu kita melihat ini wah itu Indonesia gitu ya kalau hanya membangun gedung-gedung seperti ini apalagi gedungnya hampir sama dan di mana-mana juga ada ya di kota mana di kota besar-besar di dunia itu semua membangun gedung-gedung pencakar langit yang kurang lebih gayanya sama ya itu hampir sulit untuk menemukan identitas yang khas begitu ini ada Monas satu-satunya monumen seperti ini adanya di Indonesia dan di Jakarta itu sudah mewakili nama Indonesia di situ satu-satunya Eiffel ya ada di Paris maka ketika kita menyebut Menara Eiffel ya itulah Paris itulah Perancis nah sekarang bagaimana andai kata dunia ini tanpa gambar ada gambar saja semerawut apalagi tanpa gambar ya ambil saja misalkan di jalan-jalan itu ada tanda lalu lintas semua akan disampaikan melalui gambar tidak tulisan tulisannya sedikit saja semua pakai gambar gambar-gambar tanda-tanda lalu lintas itu kan gambar bayangkan kalau jalan itu tidak dikasih itu wah pasti setiap hari banyak kecelakaan wang ada gambar saja sering dilanggar ya contoh misalnya ini di dunia wisata sangat tergantung pada gambar misalkan penggunaan peta ya jadi kita nanti ditunjukkan dimana lokasi-lokasinya ini misalkan contoh kota Semarang ya ada apa saja dan dimana letaknya bangunan-bangunan ini itu sudah terpandu melalui gambar terus kemudian nah ini juga tanda lalu lintas kalau di jalan-jalan ada ini nanti ada merah berarti berhenti ada kuning siap-siap hijau jalan bayangkan kalau di perempatan itu matunya tidak ada ini atau mati sebentar saja itu kan sudah ribetnya minta ampun begitu ini nyala ya traffic light itu nyala maka semuanya jadi teratur jadi gambar juga bisa menjadi alat komunikasi ya sekalipun tidak ada kata-kata stop berhenti awas kalau tidak berhenti jadi ada sudah secara emosi secara pengetahuan sudah diketahui disitu termasuk ini misalkan ini pasti kita sudah paham ini ini adalah adanya toilet disana mana toilet untuk laki-laki mana untuk perempuan hanya menggunakan tanda seperti ini tidak perlu ada toilet perempuan toilet laki-laki ya begitu ada gambar seperti ini kita sudah langsung secara pengetahuan oh disana ada toilet dimana posisi laki-laki dimana ruang untuk perempuan itu sudah otomatis seperti ini misalkan ini di Australia kalau tidak salah jadi ada tanda seperti ini wah kalau ada tanda seperti ini kita langsung menarik ini dikunjungi karena di Australia itu ada apa ya apa itu pantai yang semuanya orang disitu itu nyut semua telanjang dan orang yang melihat ke situ sekalipun nanti dia juga harus ikut-ikut telanjang jadi ini membutuhkan keberanian tingkat dewa disana tapi itu di Australia di Indonesia pasti tidak boleh jadi itu sudah dikatakan disitu kurang lebih tinggal 3 kilo anda akan memasuki kawasan ini kita sudah mulai tarik nafas kalau sudah masuk di kawasan ini kemudian ada tanda seperti ini wah betul apa kita akan memasuki kawasan yang sangat silang-sengkar padahal kita belum masuk dari tanda ini kita sudah siap-siap dikondisikan kita akan mendapatkan satu jalan yang yang berlekuk-lekuk dan seperti ini nah ini orang Indonesia ya orang kita jadi sudah ada tanda lalu lintas jelas dilarang belok ya kan dilarang belok ya langsung dari sini ternyata juga ada sepeda motor yang belok bisa jadi kita seperti anda mahasiswa ya seringkali juga melakukan hal sama pertanyaannya apakah tidak tahu ini tanda lalangan untuk belok ya kenapa tetap melakukan nah ini tolong dijawab sendiri kenapa tetap melakukan ya padahal sudah jelas ada lalangan ini apakah tidak tahu tahu ya semua tahu ini orang-orang yang sering naik sepeda motor naik mobil sudah tahu semua bahwa ini adalah larangan untuk belok di jalan ini ya langsung ya nah nyatanya tetap dilanggar itu ada masalah berarti di pengetahuannya di mentalnya ada disorder mentalnya itu ada sesuatu yang tidak nyambung antara yang diketahui dengan yang dilakukan dan kebanyakan di masyarakat kita itu sedang mengalami seperti itu ya jadi mengalami disorder mental dari mental yang sesungguhnya tahu tetapi ternyata tetap dilanggar ya korupsi itu semua tahu kalau itu tidak baik ya apalagi yang melakukan ya orang beragama instabari ya kalau orang Islam ya sholat yang lain-lain juga melakukan sembahyang ya tetapi nyatanya dia tetap melakukan korupsi pertanyaannya apakah dia tidak tahu korupsi itu tidak baik ya pasti tahu tetapi kenapa korupsi berarti antar apa itu keyakinan agamanya itu tidak di eksternalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari nah ini nah ini jalan juga ya dunia ada gambar pun dia tetap membingungkan ya jadi sudah ada kata stop sudah ada ini ya sudah ada dilarang belok ke kiri dilarang belok kanan dilarang ke sana dan juga dilarang ke sana ya tapi disini masih dikuatkan stop mungkin saking jengkelnya ini ya saking jengkelnya sering dilanggar sehingga ada sampai ada aturan semacam ini ya nah jadi itu gambaran ya jadi dunia itu kalau kita masuk abad 21 ya kita sekarang abad 21 ya sangat bergantung dari gambar ya jadi gambar itu membuat kita sebenarnya berkomunikasi dengan sangat lancar ya kita bisa apa itu mengetahui segala sesuatu dengan sangat empati ya gambar bisa tadi mempengaruhi mengarahkan bahkan bisa mengaduk-ngaduk emosi ya karena gambar ya dunia itu dunia abad 21 memang dunia visual dunia visual yang virtual terutama jadi dunia virtual pun ternyata bisa mempengaruhi kepekaan kita pada dunia sosial ya jadi itu saya kira itu yang perlu saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan ya silahkan kalau ada pertanyaan ada pertanyaankah ya Pak ya silahkan yuk jadi itu ya Pak ya semua tulisan itu berasal dari gambar ya Pak ya ya pada dasarnya tulisan itu memang awalnya image ya gambar ya tulisan itu seperti yang dulu dilakukan orang Mesir itu semua gambar jadi hieroglip itu tulisan tetapi bentuknya gambar dan misalkan kita mengenal alfabet A B C itu kan sebenarnya lambang bunyi ya jadi misalkan A gitu misalkan A terus kemudian Anda mengenal huruf A itu ya itu karena itu disepakati itu huruf Latin kalau bilang A ya bentuknya itu nah bentuk itu ya bentuk tulisan A itu ya tidak lain adalah gambar ya begitu gambar-gambar itu itu kan terus gambar jadi simbol ya gambar jadi simbol ya karena jadi simbol kemudian dari huruf itu kemudian dikenal sebagai huruf kalau huruf ketemu huruf maka akhirnya jadi kata ya jadi huruf B ketemu A jadi Ba ketemu P A K jadi Bapak itu nah dari Bapak itu akhirnya ketemu konsep ya Bapak adalah satu apa itu konsep mengenai seseorang ya kepala rumah tangga yang memiliki istri memiliki anak misalkan begitu pengertian Bapak dalam konteks keluarga ya tapi Bapak dalam konteks misalkan Anda menyebut saya Bapak ya tetapi disini relasinya bukan Bapak dalam arti Bapak biologis tetapi Bapak dalam konteks keilmuan jadi Anda bersama saya itu adalah hubungannya hubungan relasinya itu adalah relasi keilmuan dalam format kuliah disitu makanya sebutannya Bapak disitu dan itu maknanya bisa bertingkat-tingkat nah dari sekali lagi kembali kepada pertanyaan Anda memang huruf pada awalnya adalah lambang dari bunyi dan di lambang itu sebenarnya bagian dari gambar ya dan dan karena gambar itu tidak harus selalu realis ya gambar itu kan bisa sangat abstrak karena gambar itu bisa berupa garis bisa berupa warna ya dan garis warna akhirnya bisa membentuk sesuatu ya jadi gambar jangan terus kemudian dibahami segala sesuatu itu selalu direpresentasikan secara realistik ya mendekati hal yang bisa langsung kita bahami secara apa-apa fisik seperti itu kalau kita menyebut menulis batu ya dengan B-A-T-O ya itu pakai teks memang pakai akhirnya yang disebut dengan kata itu tetapi sekaligus kita langsung mengimajinasikan suatu bentuk ya bayangkan kalau kemudian tulisan batu itu diganti gambar batu batu beneran ya terus tulisan batu dihilangkan maka kan langsung pengalaman Anda langsung terbentuk juga pengertiannya itu batu ya bukan jemblem atau pisang goreng kan tidak jadi tetap batu ya jadi kalau gambar ditunjukkan ya itu gambar batu Anda tetap pengertiannya batu kalau gambarnya dibilangkan ya kemudian ada tulisan batu ya tetap batu jadi sebenarnya ada relasi antara gambar yang sudah berupa citraan-citraan huruf dengan gambar yang sesungguhnya dari bentuk batu itu sendiri nah itu nanti di kuliah selanjutnya akan saya saya ini ya saya terima kasih Terima kasih.